Oke, untuk kali ini kita akan buat fitur untuk block out-nya I, hmm, kita ke sini dulu Di app kita kasih dia Konexer Konexer, token yang diambil dari bootstrap Oke, jadi token yang di simpan di sini Selanjutnya kita perlu Bisa set Kita perlu function untuk Betokan Betokan ini Kita unset Dari Local storage Kemudian Bad item Namanya token Kemudian kita jaringin di sini Dan Dan bootstrap kita Console Token Terus efeknya Kita perlu Untuk Import Oke, refresh Inspek Kita lihat konsolenya Oke, native-nya sudah ada Selanjutnya Selanjutnya Kita Ini Token Token Dia diambil dari Token Token ini Dia dari sini Dari sini Dan token ini Nanti kita akan pakai ke root Komponen Props Props Nanti kita tinggal Panggilnya pakai Props Log Kita lihat dulu Props Token Pres Oh Ya, itu Ini Selanjutnya Sampai jumpa. 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 ini lockout, kita belum block kita belum block juga di yang ada di dashboard kita kirim tokennya ada dashboard, ini bukan akur komponen kita pilih cross-off ini kita pilih dulu kita pilih dulu tinggal seperti tadi kalau ada dia ngapain kalau ada dia tampilin lockout kalau tidak ada dia tampilin terus kita pilih ini ini impor dari oke, lockout kita punya token kemudian kita selain musuh lockout bisa di kalau kita klik lockout maka profusnya kita masukin ke lockout token yang kita ambil dari profus token kemudian di lockout kita selain lockout ambil dulu profsnya kita start oke kita panggil adot setelah berhubung tinggal kita pakai use effect ini kita akan buat fungsi untuk lockout fungsinya dia setelah 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 kita ambil dari profs seperti ini kita kembali ke app ini kita perlu kirim ke root setelah kemudian ke root setelah 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 isi dengan procs setelah 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 kemudian disini kemudian kalau kita silam procs tokennya ini kita gunakan nah basic oke ini oke ini bisa seperti ini cuma nanti dia nggak habus nggak habus jadi kita akan pakai axios ini yang ini ini kita copy sama kita top di page pangsen dia kasih error seperti ini ntar ok ini kemudian ini konsol log respon kita copy error oke sip tinggal ini kita kasih pause dia menaruh ke oke kita kasih yang namanya hitter oke hitter oke kita kasih nama hitter nya kita lihat disini auto risk kita eret dan kita sambung sama ini seperti ini, kemudian ini kita akan selesai tokennya kita ambil dari props token kalau sudah selesai, dia akan mengambil props token kita ambil dari... ini saja kita kosongnya yang ini, kita push ini juga use effect sama axiosnya axiosnya kita import, terus use effectnya juga import setelah itu kita return dia pakai history jadi... const story atau reuse story dia ambil dari react-group kemudian disini kita akan story approach vehicle login ini dia dapatnya ada disini usis story story storybook ke alaman slash login klik klik sama satu lagi ini sudah berhasil menghapus yang di database kemudian props token yang kita ubah sama kita perlu kita ubah juga yang dulu local storage kemudian remove item token selesai nilai nilai kemudian nilai 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 selamat menikmati 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 supaya dari saya